Pemirsa masyarakat Kabupaten Bandung diminta untuk tidak resah dan khawatir terhadap stok bawang putih yang kini semakin langka akibat kebijakan pemerintah pusat menghentikan impor sementara dari China. Dihentikannya impor tersebut dinilai sebagai piang harga bawang putih yang semakin mahal. Kepala Disperinda Kabupaten Bandung, Popi Hopi Pah mengatakan stok bawang putih untuk Kabupaten Bandung hingga Maret 2020 masih tersedia. Terlebih stok bawang putih di Kabupaten Bandung terbantu oleh produk lokal. Sebagaimana diketahui harga bawang putih pada dua hari sebelumnya mencapai kisaran Rp62.000 per kilogramnya. Menurut Popi Hopi Pah, jika mahalnya bawang putih diakibatkan di stoknya impor dari China oleh pemerintah, langkah yang dilakukan pemerintah cukup positif karena dinilai mengedepankan sisi kewaspadaan dalam mengantisipasi menyebarnya virus corona masuk ke Indonesia. Nah, padahal stok untuk sementara ini sebetulnya bawang putih di Indonesia itu hasil impor yang sebelumnya dalam keadaan aman, aman untuk sampai bulan Maret ya. Bawang putih di Indonesia aman sampai bulan Maret. Apalagi di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung juga punya produk lokal, bisa memenuhi kebutuhan, 40% kebutuhan dari kita. Sehingga saya sangat merasakan di daerah lain gejolak bawang putih sudah berteriak-teriak harganya, di Kabupaten Bandung masih ada-adam saja. Kebijakan tersebut digulirkan pemerintah karena khawatir sifat penyebaran virus corona bisa melalui makanan, meski sampai saat ini penyebaran virus corona diketahui baru bisa ditularkan melalui kontak fisik dan udara. Pemerintah meminta agar pelaku importir dan distributor bawang putih dari China tidak memanfaatkan kesempatan dengan menaikkan harga bawang putih hingga melambung tinggi. Rezitya Prasaja, Bandung TV